Hai guys, it's Mifino and welcome back to Yu-Gi-Oh! Dwellings dan pada video kali ini izinkan gue menjelaskan salah satu arketab kartu yang baru saja kedapatan kartu baru yaitu arketab Tremit yang dimana semua monsternya adalah monster beratribut earth dan semuanya adalah bertipe rock dan kunci untuk permainan si monster Tremit ini terdapat dari field spellnya ya jadi field spellnya itu bisa kalian bisa mengaktifkan F yang sangat menunjang untuk permainan si kartu Tremit ini dan untuk arketab Tremit sendiri ini sudah terdapat sekitar 8 jenis kartu ya jadi 4 kartu monster, 3 kartu spell, dan 1 kartu continuous track dan langsung saja kita mulai dari yang pertama itu adalah kartu baru dari si Tremit yaitu Spinks yang dimana dia tidak bisa di normal summon atau di set ya sudah lumayan sedih ya lumayan sayang sekali tapi dia bisa di special summon jika terdapat monster Tremit yang hancur oleh battle atau kartu efek milik lawan dan efek keduanya itu dia bisa mendapatkan 500 stack dan defense untuk setiap monster Tremit untuk setiap field spell yang dengan nama yang berbeda di graveyard dan lawan tidak dapat menyerang kecuali untuk menyerang si Spinks jadi efek pertamanya itu dia bisa di special summon langsung dan yang kedua dia bisa mendapatkan tambahan attack 500 dan defense 500 untuk setiap field spell dengan nama yang berbeda di graveyard dan yang ketiga itu dia bisa digunakan sebagai efek proteksi apabila lawan ingin menyerang monster Tremit yang lain oke itu untuk Tremit Spinks selanjutnya adalah Tremit Master yang dimana Tremit Master ini efeknya adalah dia bisa menghancurkan satu set card yang ada di field dengan cara mengirimkan satu kartu face up Tremit dari field ke graveyard dan untuk kartu Tremit yang dengan level 4 ke bawah ini efeknya itu adalah dia efek keduanya apabila di giliran lawan pemain dapat mengirimkan satu field spell dari field zone ke graveyard untuk mengaktifasi satu kartu field spell Tremit lainnya dari deck ke field zone dengan nama yang berbeda jadi kalian jika kalian ingin mengirimkan King Golem kalian bisa mengaktifkan cruiser atau fortress atau sebaliknya dan atau sebaliknya dan disini gua akan menjelaskan efek pertamanya aja ya jadi untuk si Master ini efek pertamanya itu dia bisa menghancurkan kartu set yang ada di field dengan cara mengirimkan face up kartu Tremit yang pemain kendalikan di field dan untuk si Hunter sendiri dia bisa menormal summon satu monster bertipe rock dalam normal summon dan yang ketiga adalah sedentia yang dimana efeknya dia bisa mengembalikan satu kartu Tremit dari graveyard kembalikan ke deck dan semua monster bertipe rock yang pemain kendalikan itu mendapatkan tambahan attack 500 dan defense 500 poin itu untuk efek dari monster-monsternya itu sendiri jadi yang level 10 efek proteksi yang Master ini bisa menghancurkan kartu Hunter bisa memberikan normal summon satu monster lagi tapi bertipe rock dan si Dancer dia bisa mengembalikan kartu Tremit dari graveyard ke deck untuk menambahkan attack dan defense monster di field sebesar 500 poin dan untuk field spellnya sendiri ada 3 yaitu cruiser, king golem dan fortress dan untuk kartu field spell pertama ini yaitu cruiser yang dimana jika kita melakukan normal summon monster bertipe rock kita bisa mendapatkan 500 left poin dan jika kita menormal summon monster Tremit kita bisa mendraw satu kartu lalu discard satu kartu jadi untuk Kremit monster ini kita bisa dapat dua efek sekaligus yaitu pertama kita bisa dapat tambahan left poin dan yang kedua kita bisa draw satu kartu lagi yang efek keduanya ini jika kartu ini terkirim dari field zone ke graveyard kita bisa menambahkan satu monster Tremit dari deck ke tangan secara langsung nah untuk si king golem ini semua monster bertipe rock yang ada di field mendapatkan tambahan attack 500 poin dan jika monster Tremit yang kita kendalikan itu menyerang monster atau diserang oleh monster lawan lawan tidak dapat mengaktifkan efek sampai akhir dari damage step dan jika kartu ini terkirim dari field zone ke graveyard pemain bisa menspecial summon satu monster Tremit secara langsung dari tangan dan ini yang gue bilang ya king golem itu bisa kalian gunakan untuk special summon sphinx dan yang ketiga adalah si fortress dan si fortress ini field spellnya adalah dia bisa memberikan tambahan defense ke semua monster bertipe rog yang ada di field sebesar 500 poin dan monster Tremit yang ada di field tidak dapat dihancurkan oleh efek kartu efek keduanya dan jika dia terkirim dari field zone ke graveyard pemain dapat mentarget satu monster Tremit yang ada di graveyard kembalikan kartu tersebut ke tangan jadi cruiser ini kita bisa menambahkan satu kartu dari deck ke tangan king golem bisa special summon satu monster Tremit dari tangan dan si fortress bisa mengembalikan satu monster Tremit dari graveyard ke tangan dan untuk kartu trapnya itu ada Tremit Pulse yang dimana efeknya itu dia bisa membenis dua kartu dari graveyard kombinasi antara monster bertipe rog atau field spell apapun itu terserah kalian lalu aktifkan salah satu efek berikut yang pertama kalian bisa mendestroy satu kartu face up yang ada di field dan efek keduanya itu kita bisa special summon monster bertipe rog dalam posisi bertahan atau efek ketiganya kalian bisa mengembalikan tiga field spell dari graveyard kocokan ke dalam deck dan jika perlu draw satu kartu nah untuk kartu trap terakhir ini kalian bisa special summon satu monster satu monster bertipe rog yang berada di benny zone ya jadi disini efeknya itu sepilih satu monster bertipe rog yang terimu special summon dan apabila kartu ini terimu dari field hancurkan monster tersebut dan jika monster tersebut hancur hancurkan kartu ini jadi kalian bisa gunakan untuk special summon si monster bertipe rog ya karena si pulse itu sendiri dia bisa membenis monster bertipe rog dan kalian bisa gunakan kartu trap ini untuk special summon monster yang terbenis tersebut dan biasanya untuk penggunaan ini skill yang paling sering digunakan itu adalah destiny draw jika kalian menggunakan yami yuji atau kalian jika kalian ingin menggunakan karakter lain kalian bisa gunakan draw sense spell trap atau draw sense earth ya karena semua monster si triamite ini emang atributnya akan earth nah karakter yang akan gua gunakan adalah jaiwiler dan lawan yang akan gua jadikan bahan demonstrasi adalah si seto kaiba dari serial yugioh di sodi seto kaiba dan jaiwiler dan gua mendapatkan giliran pertama dan empat kartu yang akan gua dapatkan adalah triamite cruiser triamite fortress dan dua triamite dancer oh nampaknya kan sedikit sulit ya jadi dancer gua akan face down gua aktifkan cruiser oke lalu gua akan gunakan fortress dan cruiser akan digunakan untuk menambahkan six pinks nah hasilnya itu menambahkan bingo machine mengaktifkan bingo machine untuk menambahkan salah satu kartu blue eyes dari deket tangan yang lawan menggunakan force apa namanya nih force raider oke force raider kalah dia kalah jumlah attacknya dengan defense point si eeeh dancer oke dan dia menggunakan dan akhir kali ini jaiwil mengaktifkan king golem dan dancer kita set down dan kali ini mengguna mengaktifkan si dancer untuk mengembalikan si fortress oke dan fortress kita aktifkan untuk mengaktifkan king golem untuk special summon sphinx dari tangan oke setor melakukan draw dan yang akan digunakan adalah kaiser force raider dan kita mengaktifkan dan dan kita flip summon si dancer kita tambah kita gunakan efeknya Kita kembalikan Si Fortress Untuk memberikan attack Kepada Sphinx Dan Sphinx Akan menyelesaikan tugas Baik Joy Wheeler menang untuk Pertarungan duel Melawan Seto Kaiba Ya baiklah segitu penjelasan Tentang dari kartu triamid Yang dimana kunci kemenangannya Berada di field spell Dan kartu monster Si Triamid Sphinx Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih buat kalian yang nonton Buat ini cabut dulu stay cool stay cool Bye bye